Oke, senapan pertama keren banget ya. Klasik, harganya juga nggak gitu mahal, impor lagi. Orang Indo kan suka mendewakan yang impor-impor. Teman-teman, gue kasih waktu buat nebak kira-kira senapan terakhir apa. Senapan ini tuh legenda. Kalau teman-teman di dunia senapan angin, kalian pasti tahu senapan ini tuh apa. Karena sering diucapin oleh banyak pengguna senapan. Senapan adalah hobiku, senapan adalah hidupku. Gue hari ini pengen update nih, sesuai dengan thumbnail. Senapan 94 juta. Nah, disini senapan 94 juta itu emang ada nggak sih senapan yang harganya 1 senapan 94 juta? Gue nggak tahu. Cuman ini gue bikin thumbnail, senapan 94 juta ini adalah kombinasi dari 4 senapan. Ini 4 senapan ini impor-impor semua. Jadi kita akan kasih, gue akan kasih suguhan ke teman-teman biar teman-teman nikmatin senapan-senapan impor. Update 94 juta itu total 4 senapan ya. Jadi beberapa dari 4 senapan ini belum pernah ada reviewnya di Indonesia. Jadi kalian beruntung nih, yang sudah langganan, udah subscribe gue, kalian bisa ngeliat senapan-senapan yang keren-keren. Satu-satunya gue bikinin review buat teman-teman. Dari 4 senapan, gue kasih senapan pertama. Senapan pertama ini senapan buatan China, dia itu harganya di bawah 10 juta. Buat teman-teman pencinta greyhound, mana suaranya? Kalau kalian greyhound lagi habis, lagi habis stoknya, senapan satu ini bisa menjadi pilihan kalian. Karena dia buatan China, di bawah 10 juta, mirip banget kayak Artemis, mirip banget kayak Snowpick, mirip banget kayak greyhound, jadi dia popornya itu alus banget, tembakannya juga nggak berisik. Keren deh pokoknya, sesuai dengan kayak greyhound. Pokoknya pilihan kalian, substitute kalian. Oke, senapan pertama di bawah 10 juta. Gue ambil nih senapannya nih. Ini ya teman-teman ya, ini senapan ini itu, kalian tahu sendiri namanya apa? Dia itu senapan buatan China, harga di bawah 10 juta. Ini namanya Nova Vista Alpha. Jadi dia ini popor kayunya itu khas banget ya, alus, popor kayunya alus. Terus juga dia itu panjangnya, bentuknya itu bentuk-bentuk klasik, sesuai dengan market orang Indo. Nah, ini kayak gini ya. Dia itu bentuknya serba klasik kayak gini ya, senapannya ya teman-teman ya. Jadi kalau ini mirip apa, banyak teman-teman yang suka salah kaprah. Waktu gue kasih postingan serapan apa nih, banyak yang ngira ini greyhound. Cuman ini, buatan China juga, ini adalah saingannya greyhound. Jadi kalau kalian nembak-nembak, ini bisa salah satu pilihan. Ini kalau gue tembakin, suaranya nggak ada berisik-berisiknya sama sekali. Malah lebih kenceng suara pernya daripada suara anginnya. Itulah, kenapa buatan China itu, kalau ngomongin senapan itu gila banget. Nggak nyangka gue. Gue kira, buatan China itu senapan-senapan pada jelek-jelek ya, karena kita tahu manufaktur buatan China itu kurang bagus. Ternyata, kalau ngomongin senapan, negara China itu jagonya teman-teman. Mimis QS aja, buatan China itu mimis keren banget kan. Ngalahin mimis GSB. Nah, ini salah satunya juga nih, Nova Vista. Ini senapan udah regulator ya, udah built-in regulator. Jadi, dia itu udah ada regulator di dalam. Cuman di sini itu hanya ada satu manometer aja. Oke, teman-teman begini bentuknya ya. Gue hari ini nggak mau bahas satu-satu detail, karena kalau bahas satu-satu detail, nanti di lapangan aja. Ini begini teman-teman bentukannya. Ya, biasa lah ya. Market-market Indo, sukanya yang ala kadarnya klasik kayak gini. Ini halus banget teman-teman. Jadi, nggak ada kasar-kasarnya. Kadang-kadang, ini bukanlah gue jelek-jelekin buatan lokal ya. Ada buatan lokal yang harganya 1 juta ke bawah, itu kasar banget. Nah, ini serba halus teman-teman. Buatan China, impor 10 juta. Oke, teman-teman. Gue nggak ada tendensi untuk ngejual ya. Cuman gue pengen nunjukin ke kalian nih salah satu senapan pertama gue. Dari 4 senapan itu. Ini senapan pertama. Oke, mungkin dari sini kalau kalian mau tanya-tanya, tulis aja di kolom komentar. Gue taruh ya. Sekarang kita lanjut ke senapan kedua gue. Oke, senapan pertama keren banget ya. Klasik. Harganya juga nggak gitu mahal. Impor lagi. Orang Indo kan suka mendewakan yang impor-impor. Sekarang gue ambil senapan kedua gue. Ini dia, teman-teman. Udah tau dong ini apa? Edisi sebelumnya namanya Uragan. Edisi berikutnya namanya Uragan 2. Ini senapan, dia itu brandnya dari AGT. Ergan Teknologi. Nah, dia itu memiliki brand lain. Salah satunya ada Vulkan, ada Uragan, sama satu lagi ada Fixen, kalau nggak salah. Nah, ini Uragan 2. Ini Uragan terbaru nih. Keluaran tahun 2023, teman-teman. Dan belum ada reviewnya di Indonesia. Ini keren banget ya. Kalau gue ngomongin Uragan, pasti hati teman-teman pada bergetar semua. Karena pada nungguin nih, senapan ini. Ini senapan ini legend juga. Jadi, dalam yang gue tau ya, selama gue main di dunia senapan, yang legend itu adalah HW Wairoh HW100 itu legend. Lalu FX itu legend. Uragan juga legend. Bener kan? Pokoknya kalau kalian di dunia senapan, Uragan itu udah, brandingnya itu udah bagus ya. Telingnya itu udah enak. Ini ya, sekarang barangnya. Sekiranya ini, teman-teman. Tuh, sekiranya ini. Jadi panjang ya. Senapan ini tuh kalau ditembak, nggak ada suara anginnya. Lebih kenceng suara hammernya. Ceting, ceting, ceting. Kalau ditembak kayak gitu. Ya, ntar kalian akan ngebuktin sendiri di video gue berikutnya. Tembak, ceting, tembak, ceting. Jadi, senapan ini tuh senyap banget. Tidak main-main, teman-teman. Ini senapan itu bener-bener the true killer. The true killing machine. Uragan 2. Duh, duh, kerennya. Ini juga kayu-kayu dari walnut ya. Walnut. Keren nih, teman-teman nih. Bagusnya. Wah, ini kalau gue, kalau megang ini, gue udah kayak merasa kayak legenda, teman-teman. Karena senapan ini tuh nggak sembarang orang bisa pakai uragan. Maksudnya itu nggak sembarang orang itu punya selera pakai senapan dan uragan. Jadi kalau gue ngeliat orang pakai uragan, itu artinya dia udah kelas banget. Itu artinya dia itu punya tes. Dia bukan tipe orang yang ikut-ikutan. Cuma dia tahu ini adalah legenda. Uragan bisa sampai 300 bar. Biasanya kan senapan sampai 200 bar doang atau 250. Ini 300 bar masih sanggup ya. Hati-hati, teman-teman. Ini dengan 300 bar sepanjang ini, dia bisa, wah, teman-teman, kalau nembak itu nggak ada habis-habisnya. Dan uragan ini macam-macam, teman-teman. Ada yang panjang kayak gini, ada yang compact, ada yang versi pendek, ada yang double tabung. Itu juga macam-macam pilihannya. Itu pilihan kalian. Nah, ini kenapa ada uragan 2? Karena uragan, uragan 1, itu sukses banget di dunia senapan angin. Ini uragan 2 itu udah, di monoblocknya itu sistem udah diperbarui, udah dipercanggih lagi di edisi terbarunya. Yah, ini keren banget sih. Made in Czech Republic. Wah, kerennya. Gini, teman-teman ya. Siapa yang nggak sabar? Tulis di kolom komentar ya. Kita nembak senapan kayak gini. Oke, gue ambil 2 senapan gue berikutnya. Gue akan turun ke bawah. Senapan ketiga dan senapan keempat udah gue ambil. Jadi, gue pengen tunjukin ke kalian senapan ketiga apa nih, teman-teman? Pasti teman-teman ini, pasti teman-teman nggak ada yang tahu senapan ini. Senapan ini itu merknya Kalibergan. Gue dulu awal bacanya Kalibergan. Tapi ini Kalibergan. Senapan ini tuh, jujur teman-teman, kenapa gue pilih? Padahal senapan itu kayak kurang terkenal ya. Gue kurang pernah denger nih, senapan Kalibergan. Justru karena gue nggak pernah denger, jadi gue penasaran sama senapan yang merknya Kalibergan. Ini Argus 45. Karena yang gue tahu, senapan Steyer itu udah terkenal. Daystate udah terkenal. Hudson, HW udah terkenal. Weiroh udah terkenal. Uragan udah terkenal. Greyhound udah terkenal. Nah, ini gue jujur, Kalibergan itu senapan yang termasuk dia itu positioning brandingnya itu agak mahal. Cuman nggak pernah diliatin bener-bener. Nggak tahu kenapa, nggak pernah terdengar. Nah, tapi kenapa gue pilih senapan ini? Karena gue pertama penasaran dan dia bentuknya itu ya. Dia itu bentuk tabungnya tuh mirip-mirip plenum gitu loh. Dia antara tabung atau antara plenum. Jadi bentuknya unik. Unik dan pendek. Kalau kalian pakai senapan ini, ini tuh kesannya tuh udah kayak kayak di film-film The Godfather. Ya, film-filmnya mafia. Senapannya mirip-mirip mafia nih. Pendek. Pendek bulb up kayak gini nih. Pendek. Terus kayu. Ini tuh emang ala-ala balik lagi ke tahun 76 ya. The Godfather. Aduh-duh-duh. Nah, ini yang unik juga teman-teman. Dia itu tembakan kotak. Kayak ini kotak nih. Dia kotak. Terus balik ke merk kali bergan. Gue itu nggak pernah denger, jujur. Karena gue nggak pernah denger, siapa tahu gue cobain bagus. Atau siapa tahu gue cobain jelek. Gue nggak tahu. lalu bentuknya ini yang unik. Super pendek. Gue nggak bisa komentar banyak. Pokoknya kok senapan-senapan ini tuh nggak ada pengaturan-pengaturannya ya. Di sini ya. Nggak ada pair hammer, valve, gitu. Nggak ada. Jadi ya senapan ya. Asal senapan aja. Jadi kita coba. Kita buktikan nanti. Di lapangan. Gue cuma update aja ke teman-teman. Ini harganya berapa itu? Oh ya. Yang tadi uragan harganya 38 juta ya. Jadi yang senapan gue yang pendek itu harganya... Sus, HP ku saat sini, Sus. Senapan yang Nova Vista itu harganya 7 juta 200. Senapan yang uragan tadi, sebelum ini, 38 juta. Nah, ini senapan namanya Argus. Ini harganya 25 juta 500. Ya. Harganya itu di atasnya Nova Vista, di bawahnya uragan. Kita cek nih teman-teman. Yang nggak pernah terdengar ini, merek-merek Caliber Gun ini, sesuai nggak dengan harganya? Ini untuk harga 25 juta 500. Ini rapih banget loh teman-teman. Keren. Oke. Kita ambil lo senapan kita. Senapan kita yang terakhir. Teman-teman, gue kasih waktu buat buat nebak kira-kira senapan terakhir apa. Senapan ini tuh legenda. Kalau teman-teman di dunia senapan angin, kalian pasti tahu senapan ini tuh apa. Karena sering diucapin oleh banyak pengguna senapan. Senapan ini tuh paling legenda. Pokoknya lo kalau nggak tahu senapan ini, lo itu bukan anak senapan. Mesti udah tahu dong, kisih-kisih itu, kira-kira senapan apa. Gue ambil ya senapan. Tuh, masih ada tag-nya lagi. Ini teman-teman. Ini senapan legend banget. Dia pernah menang lomba. Ini senapan kalian pakai di lapangan buat lomba. Bisa. Kalian buat buruan pun bisa. Ini 30 joul ya. 30 joul tuh setara dengan 26 sampai 27 foot pounds. Kenceng banget nih. Hati-hati nih. Wayrock HW100. Ini senapan itu emang pokoknya lo kalau megang senapan ini, lo itu terkesan orang tua deh. Karena senapan ini dari tahun 2017 sampai sekarang namanya itu harum selalu. Namanya itu harum terus. Nggak pernah jelek namanya. Ini nih, senapan kayak gini nih. Ada yang bilang senapan sejuta umat. Cuma ini harganya juga lumayan mahal. Ini 23 juta atau berapa yang gue lupa. Ya teman-teman aja total 4 senapan yang tadi gue sebutin termasuk ini itu 94 juta 200. Gila ya teman-teman ya. Ini ini HW100 Wayrock ini tuh salah satu senapan cita-cita gue. Dan gue dapetin ini 23 juta 500. Ini harganya. Gue tuh dulu mau beli senapan itu mikir-mikir apa gue beli HW100 ya. Tapi gue juga pengen FX tapi gue juga pengen spring. Ini ini gue suka banget akhirnya gue megang HW100 ini cita-cita gue terdalam. Cita-cita gue yang di dalam lubuk hati unconsciously. Gue suka banget sama senapan ini. Karena dia itu banyak yang ngucapin HW100 HW100 HWCP kayak gimana sih barangnya? Ternyata kayak gini teman-teman. Bentuknya itu gak kayak senapan angin ya. Dia itu gak ada tabung tabungnya gak kelihatan. Dia tabungnya kayak gini nih. Kenapa? Kokang. Kokang biasa. Kokang biasa kayak gini. Bukan yang kelihatan. Ah punya papa mah. Uklik. Oh. Ini PCP. Ini tabung panjang. Jadi seolah-olah gak kelihatan kalau dia itu kayak kayu ya. Iya tuh. Ini keren. Pernah-menang lomba dijatuhin juga ya. Ini si si apa si Laras dia gak goyang. Antara senapan dan Laras. Kalau gue punya FX Impact M3 itu ringkih. Ketatap dikit nih apa kebentur dikit bengkok dia antara visir teleskop dengan perkenaan. Nah ini banyak yang bilang ini itu heavy duty. Keren kalau beli barang-barang buat dagang tuh namanya heavy duty. Bukan buat rumahan. Ini nih. Cowok banget nih. Cowok banget. Gue suka dari apa yang namanya popore tuh coklat tuh coklat lebih coklat apa ya. Beda deh sama sama 2 serapan gue sebelumnya. Sama 3 serapan gue sebelumnya tuh popore kan kayu-kayu semua. Cuma kayunya kayu terang gitu. Kayak kayu anak muda. Ini tuh kayu kayak kayu cowok banget gitu loh. Lekat dulu. Ah kerennya teman-teman. Ya boleh silahkan. Aku sudah mencoba mengurangi itu. Saya kan masalahnya bukan di situ. Bukan kamu sangat saking glowingnya sampai memasalahkan sahaya. Biar ya. Biar bantung. pulang lagi dari awal. Tidak usah. Lanjut dulu. Jadi gue mau dibedakin dulu teman-teman. Jadi kalau kita dua kayak gini dibedakin biar kayak artis. Gue pertama kali nih. Jadi katanya glowing. Terlalu glowing. Bukan karena berminyak ya. Cuma karena pakai pelombap. Kayak gini. Masukin. Masukin. Tuh. Tentu belum. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Tidak usah. Cuaca lagi panas banget. Terik. Jadi kita orang Indo itu suka kadang-kadang berminyak. Tidak usah dulu di kamera. Cakep kan? Masih glowing nggak? Udah nggak. Udah nggak. Jadi next harus pakai ini sebelum-sebut. Ini teman-teman ya. Lanjut ya. Tadi iklan. Ini Wairoh. Dia yang unik ya. Di sini tuh tempat kita pisir. Eh tempat apa sih namanya? Tempat trail-nya. Meskipun dia nggak pikati nih. Gue tuh benci banget. Kenapa dia nggak pikati nih? Kalau pikati nih pasti keren banget. Meskipun gue dapet ya pikati nih terpisah ya. Cuman dia dalam sini aja ya. Ini tuh ada garis-garisnya. Ini detail banget nih. Udah kayak penggarisnya disini nih. Mau ditaruh di mana. Teman-teman gue tuh dari empat senapan jujur gue paling excited itu Uragan nomor dua. Itu excited gue nomor-Uragan nomor dua. Ini excited gue nomor satu. Gue happy banget. Makanya gue taruh di paling akhir. Ya. Teman-teman gue kemarin ada yang bilang kan salah satu subscriber gue teman ada salah satu di grup Telegram itu pengen juga kan HW 2024 masih berlaku nggak? HW kan keluaran 2017 ke bawah ya. HW tahun 2024 masih keren nggak? Masih oke nggak kita pakai di 2024? Gue nggak tahu jawabannya. Cuman gue pribadi pun penasaran. HW itu kan digadang-gadang tahun 2017 keren ya. 2024 masih keren nggak? 2025 masih keren nggak? Kita buktin. HW tanpa gue setting-setting sama sekali tanpa gue ubah ini masih settingan pabrik panjang teman-teman. Yang nggak gue suka ini aja teman-teman. Nih, nih, nih. Ini ujungnya nih. Kalau nggak pakai peredam kayak gimana gitu kayak nangkung bentuknya. Sayang. Ntar kita coba kayak gini dan pakai peredam kayak gimana. Duh, duk kerennya. Gue paling suka nih sama Wairoh Wairoh HW 100. Pokoknya gue kalau memikir ini kayak bapak-bapak. Karena ini emang senapannya bapak-bapak. Gue kelihatan jadul banget. Tapi, lihat dong ke video gue sebelumnya. Gue juga pakai senapan-senapan yang kekinian. Keren ya. Oke, teman-teman. Jangan lupa ya gue di sini tuh bukan penjual senapan. Gue hanya nge-review senapan. Teman-teman, dari 4 senapan, gue paling anak masin 2 senapan ini ya. Uragan 2. Pertama kali di Indonesia gue akan nge-review ini. Dan Wairoh Wairoh ini adalah senapan legend. Ya, dua-duanya legend sih. Dua-duanya. Cuman gue excited banget. Gue di sini hadir bukan sebagai penjual senapan. Gue di sini gak mau ngasih video ini terus kalian jadi kepengen senapan ini. Gue bukan itu tujuan gue. Karena gue itu pengen kulik kira-kira kelebihan dan kekurangan senapan yang mahal-mahal. Itu kayak gimana sih negatifnya dari senapan-senapan mahal. Gue tuh pengen tau itu sebenarnya. Gue gue kepo dengan harga yang kita keluhan cukup puluhan juta. Negatifnya dari senapan-senapan itu itu apa sih sebenarnya? Itu loh teman-teman. Dan gue gak mau dan gue tau sekarang ekonomi Indonesia itu lagi sulit sekarang. Jadi kalau emang senapan-senapan ini mahal banget. Jangan ada keterpaksaan gue harus punya senapan itu. Enggak teman-teman. Jangan. Karena senapan-senapan ini itu ntar kalian juga ada waktunya sendiri. Oke? Karena ada waktunya akan megang senapan-senapan ini. Emang kalau kalian hobi. Kayak gue gini sekarang. Teman-teman kalau kalian merasa kesepian kalian join lah di grup telegram di bawah. Itu kalian bisa diskusi sesama penghobi. Dan kalian disana bisa jual beli senapan angin kalian. Dan gue juga jual seluruh barang-barang pre-love gue masing-masing hanya satu di link Tokopedia di bawah. Selapan oleh hobiku selapan oleh hidupku. Terima kasih telah menonton!